Intro Di segmen kali ini hatirin sekalian adalah giliran calon wakil gubernur yang akan bertanya satu sama lain. Baik. Langsung saja kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Bapak waktunya 30 detik dihitung ketika Bapak mulai berbicara. Papua sebagai provinsi paling timur Indonesia dipandang sebagai etalase negara kesatuan Republik Indonesia. Karena berbatasan dengan negara-negara pasifik. Apa konsep saudara paslon 01 untuk menjaga integritas negara kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan? Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Baik. Terima kasih selanjutnya silakan cawagup nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan waktu 1 menit. Yang pertama kita lakukan kerjasama dengan pihak keamanan, kepolisian, TNI, kemudian toko-toko masyarakat di wilayah Papua duduk bersama berbicara tentang bagaimana kondisi Papua. Kemudian kita lakukan pendidikan-pendidikan intervensi kurikulum lokal Papua agar anak-anak didik memahami tentang kebangsaan NKRI. Demikian. Masih ada waktu Bapak? Ingin ditambahkan? Baik. Cukup. Cawagup nomor urut 2 untuk langsung menanggapi atau memberikan sanggahan. Bapak waktu yang 1 menit silakan. Baik, karena ini berkaitan dengan wilayah terluar dari Provinsi Papua, maka sebagai Kepala Pemerintahan kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membangun daerah perbatasan menjadi pusat perjumpaan kebudayaan antar Indonesia dan negara-negara di wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua. Di antaranya adalah sesuai dengan Astacita dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk bagaimana menghadirkan Duta Nusantara di wilayah-wilayah terluar dari Provinsi Papua. Dengan menghadirkan contoh Papua Corner, bagaimana kita menghadirkan budaya Papua, kita perkenalkan budaya Papua di lintas wilayah perbatasan Papua. Sehingga itu menumbuh kembangkan rasa keindonesiaan kita, bagaimana Papua terhadap Republik Indonesia. Terima kasih. Cukup? Baik. Sekarang giliran calon Wakil Gubernur nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon Wakil Gubernur nomor urut 2, waktu 30 detik dari mulai Bapak berbicara. Program Presiden dan Wakil Presiden terpilih kita, kita kenal dengan Astacita. Poin pertama, yaitu memperkoko ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Mohon sampaikan program paslo nomor 2 yang sinerjik dengan poin tersebut tadi. Terima kasih. Baik. Silahkan cawagum nomor urut 2 untuk langsung menjawab. Satu menit Bapak dihitung ketika Bapak berbicara. Ketika kami terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, yang pertama berkaitan dengan integritas pengelola pemerintah di Provinsi Papua. Bagaimana membina aparatur sipil negara maupun para pejabat di tingkat daerah untuk menanamkan rasa nilai-nilai kebangsaan. Sehingga itu bisa diturunkan kepada semua komunitas, baik itu pada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, baik kepada tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga nilai cita yang pertama yang tadi disampaikan itu bisa terdistribusi dengan baik secara merata di tingkat level tertinggi di pemerintahan. Tetapi juga pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak. Masih ada waktu ingin ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Langsung saja saatnya cawagum nomor urut 1 menanggapnya atau memberikan sanggahan waktu Bapak 1 menit. Misi kami paslon nomor 1, misi yang kelima, itu terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penghargaan pada kearifan lokal, hak asasi manusia, dan demokrasi. Maka program nyata yang kami akan lakukan adalah mewacanakan kurikulum lokal OTSUS. Yang berikut, yaitu mengintensifkan pendalaman wawasan kebangsaan. Kemudian yang berikut, mendukung setiap upaya terkait dengan penyelesaian HAM di tanah Papua. Kemudian yang berikut, kami melakukan pelatihan kepemimpinan berbasis ideologi melatih pemimpin lokal, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan. Waktunya habis Bapak. Hatirin sekalian dan juga pemirsa, di segmen berikutnya tentu sangat dinanti oleh masyarakat Provinsi Papua, yakni kita tunggu pernyataan penutup atau pernyataan pamungkas dari seluruh pasangan calon. Kami akan segera kembali sesaat lagi.